Oke selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oh ada lagi berarti Kemarin Kemarin ada kan Bang Ginda dan Aisyah Pernah minum anggur merah Sekarang ewek-ewek Oh baru ini berarti ini Astagfirullahaladzim Emosi kok Oke kita lanjut Saudaraku ya kita masuk ke materi Berikutnya ini Apa ini Cukup ya ada lagi Apa Suami istri Tidak boleh Tidak boleh Kalau ada motor dua Pakai motor ada ojek kan Ojek online ojol Pakai ojol aja Kalau tidak ada Maksudnya Gagal paham aku Ya cukup ya Ada lagi Apa Suami istri Tidak boleh Tidak boleh Kalau ada motor dua Pakai motor ada ojek kan Ojek online ojol Pakai ojol aja Kalau tidak ada Ini apa Bupati atau gubernur ini Kayaknya ini lagi Konferensi pers ya Ini kayaknya diwawancarai Sama wartawan Gimana suami istri Kalau berboncengan Dijawab Tidak boleh Sama dia Tapi suruh Naik ojol Maksudnya Suami istri Tidak boleh Boncengan Malah disuruh Boncengan Sama ojol Gitu maksudnya Ya sudah Tidak kaget Memang begitu Rezimnya ini Silahkan kalian Saya akan terima Oh ini aku tidak Lampun Ini Sampai kan Sampai kan Sampai kan Kebisaan Oh maaf ya Ini Prinsip Kedua saya Sebaik lagi Laki muslim Yang menghargai Istrinya Saya tidak Mau memindahkan Isisnya Saya tidak Dengan Isisnya Masa Sudah saya jelaskan Silahkan foto Nama saya Endang Berjaya Sampaikan ke Pemerintah Daerah Bogor Gima Arya Saya menghormati Aturan Tapi saya lebih Menghormati Aturan Allah Saya suami Harus menghargai Istri saya Saya tidak Mau memindahkan Isisnya Kebelakang rumah Kebelakang Ini Saya tidur Dengan istri saya Tidak apa-apa Masa tidak Memindahkan Saya sudah Melakukan Peraturan Pakai ini Bawa Hand sanitizer Segala macam Apanya yang salah Hukum Allah Lebih tinggi Damai Allah Saya akan Berah Saya juga Takut Saya akan Lebih Menikuti Aturan Allah Silahkan Saya tidak Takut Damai Allah Saya tidak Saya akan Memindahkan Di situ Kebelakang Penjara Saya Silahkan Buat Anda Itu Sembilan Tidak Ini Lebih akhirat Saya Santai Ya Santai Insya Allah Malah Dari kebaikan Tidak Bata Saya tahu Itu Apalagi Sekarang Saya juga Tidak Bagaimana Sekarang Saya Tanya Sekarang Saya harus Gimana Sekarang Saya harus Gimana Angkat Penjara Itu Angkat Penjara Dunia Penjara Yang lain Saya Jangan Diskriminasi Ada Itu Dibayar Lelaki Saya Saya Dikuti Aturan Diskriminasi Lelaki Lelaki Lihat Jangan Bilang Penjabat Sedikit Banyak Ini Karena Bapak Yang Protes Makanya Kita Kesini Semua Tidak Banyak Saya Lihat Memang Anu Apa Iya Aneh Aneh Ustadz Orang Islam Aktivis Tidak Kena Covid Diisukan Kena Covid Tidak Kena Corona Dipaksa Untuk Kena Corona Beritanya Di Blow Up Sementara Satu Gereja Kena Semua Tidak Ada Beritanya Ini Kayaknya Sekarang Laki Suami Istri Tidak Boleh Boncengan Kalau Naik Mobil Tidak Boleh Beriringan Tidak Boleh Duduk Berdampingan Ya Allah Ya Apa Ngerasa Nonek Bangsaku Ini Apa Ini Ini Salud Aku Sama Laki Laki Ini Mogor Ini Perhatikan Video Tadi Itu Dia Lebih Takut Dengan Dia Sudah Ikuti Aturan Pemerintah Sudah Pakai Masker Sudah Pakai Hand Sanitizer Sudah Pakai Macem-macem Tidak ada yang Dia langgar Ya Begitulah Kalau Dibandingkan Sama Yang Pakai Seragam Seragam Tadi Malah Jauh Akhlak Oknum Oknum Tadi Kalau Lihat Videonya Ini Orang Yang Menegakkan Syariat Keren Orang Banyak Orang Non-Muslim Yang Kena Covid Itu Banyak Tapi Beritanya Enggak Hebo Positif Covid-19 Malah Sholat Rawih Masih Dijemput Petugas Berpakaian APB Disempat Menolak Oke Saya Pertepat Teman Ya Kita Pindah Kemata Berikutnya Ini Apa Ini Cina Dirampok Eh Cina Dirampok Cina Merampok Anda Sudah Nonton Videonya Enggak Apa Ini Video Video Sudah Di Medsos Sudah Viral Kan Oke Intinya Ada Kapal Asing Masih Boleh Masuk Jadi Rakyat Gak Boleh Mudik Ya Kan Rakyat Dipersulit Sementara Orang Orang Cina Bebas Masuk Ini Apa Ada Gambar Foto Ini Apa Ini Admin Ini Ngasih Foto Apa Ini Pulau Menjorok Ketengah Laut Ada Kapal Tongkang Apa Ini Maksudnya Oh Ini Tampak Dari Atas Ini Tampak Dari Belakang Apa Ini Penambang Intinya Apa Ini Bagaimana Gak Habis Kekayaan Alam Bangsa Ini Dikerut Cina Gila Proyek Tambang Nikel Dari Tengah Hutan Sampai Ketengah Laut Apa Begini Cara Investasi Pengusaha Cina Di Indonesia Ini Sama Saja Menggadikan Kekayaan Alam Ke Cina Sampai Ini Hukum Milik Penguasa Oh Paham Paham Berarti Foto Foto Tadi Itu Ini Bagaimana Gak Habis Kekayaan Alam Dikeruk Cina Ada Tambang Nikel Dari Hutan Sampai Ketengah Laut Oh Berarti Tambang Nikel Ini Foto Tambang Nikel Sampai Dikeruk Sampai Ketengah Laut Seperti Ini Oke Paham Paham Apa Ini Jadi Tersangka Ini Tiga Fakta Penumpang Cina Airlines Yang Bawa Amunisi Sejata Tajam Ini Sudah Kapan Beritanya Berita Lama Ini Penumpang Cina Airlines C1 751 Diamankan Petugas Bandara Karena Membawa Ratusan Amunisi Berbagai Kaliber Loh Ngini Gilorek Ini Rakyat Biar Tahu Dan Kalau Seperti Ini Saya Percaya Bukan Hoak Karena Memang Teman-teman Di Angkasa Pura Sendiri Teman-teman Yang Bagian Scanner Di Bandara Juga Banyak Yang Ngomong Sama Saya Seperti Ini Tapi Nanti Ujung-ujungnya Orang-orang Ini Itu Ada Yang Jemput Di Bandara Setelah Diperiksa Diamankan Ujung-ujungnya Dijemput Hilang Bekasnya Gak Tahu Kemana Ya Begitu Sudah Ya Kembali Ke Isu Lama Peribumi Mudik Gak Boleh Dipersulit Sementara Orang Cina Bebas Bahkan Bawa Senjata Tajam Apa Ini Sekarang Mereka Sudah Merasa Yang Paling Benar Saya Merasakan Kebangkitan Komunis Sejak Dihilangkannya Pelajaran PMP Dirubah Sejak Dihilangkannya Sejarah Sejarah Perjuangan Bangsa Sekarang Dihilangkan Apakah Para Pekerja Cina TKA Cina Yang Masuk Ini Bukan Merupakan Ancaman Saya Dari Ternate Saya Dinas Terakhir Sebagai Keman Bandaran Kompli Satuan 732 Raider Setiap Saya Pulang Dan Dua Malam Penerbangan Di Bandara Itu Hampir Penuh Dengan Orang Cina Ketika Saya Merasakan Sabgas Di Pulau Taliabu Disitu Ada Kompor Cina Yang Banyak Sekali Ketika Saya Bertanya Kepala Desa Dan Saya Panggil Lima Orang Saya Panggil Tidak Bisa Berbahasa Indonesia Tidak Bisa Berbahasa Inggris Dan Tidak Punya Paspor Tidak Punya Visa Dan Saya Tangkap Malam Hari Saya Didatangin Satu Polisi AKBP Polisi Satu Mayor Tentara Untuk Menembus Memanggil Menjemput Mereka Saya Tolak Dengan Ada Imbalan Satu Kantong Plastik Uang Saya Tolak Ya Allah Iya Jadi Rata-rata Kalau Sudah Ketangkep Polisi Jemput Aman Masih Ada Lagi Oke Yang Terakhir Oh Ini Anu Kades Ini Ya Kan Sudah Pernah Kita Bahas Dulu Kan Tapi Gak Apa-apa Ini Yang Lain Bantuan Lagi Assalamualaikum Pak Jokowi Dodo Presiden Ya Ini RT Ini RT Sudah capek Ini RT Ngumpulin Kakak Sudah Berapa Kali Ya Allah Warga Gubern Gubern Ya Gubernur Wali Kota Aduh Katanya RT Suruh Data Nyatanya Baginya Tidak sesuai Dengan Data RT Kagak Ada Orangnya Datanya Muncul Udah Mati Dan Muncul Ini Bagaimana Sih Begawek Kalau Mau Kasih Sumbangan Kasih Aja Pak Presiden Jangan Ngayap Ngayap Katanya Udah KTP Online Ya Buat Apa Itu KTP Online Tinggal Perintahkan Kakak Kaka Bikin ATM Semuanya Transfer Di ATM ATM Yang Ada Kakak Cek Nanti Koordinasi Sama RT Laporannya Baru Dievaluasi Sekarang Orang Suruh Ngambilin Kakak Waalaikumsalam Warga Dateng Lagi Ngasih Kakak Lagi Kalau Nggak Dapat Pun Nggak Apa-apa Buat Rezekinya Nanti Pimpin Nya Dapat Ini Di Aherat Nanti Jadi Kalau Masih Sumbangan Masih Sumbangan Jangan Atas Nama Presiden Atas Nama Gubernur Dari Negara Republik Indonesia Lu Kepada Kekak Punya Duit Presiden Gubernur Duit Negara Duit Rakyat Udah Kasih Buat Rakyat Pusing Pusing Rt Mohon Darmadir Mohon Darmadir Terdak Sini Rt Kelaperan 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 Kedalam Ini Jadi Sekarang Rt Berantem Sama Warganya Intinya Begitu Presiden Menteri Ngomong Seenaknya Suruh Data Rakyat Suruh Ambil Kakak Didata Dikasih Kuota Sekian Nanti Dibantu Ujung Ujung Bantuannya Nggak Ada Terus Semua Data Yang Diambil Sama RT Tadi Ternyata Nggak Berlaku RT Sudah Capek Ngumpulin Data Ternyata Datanya Nggak Diterima Tiba-tiba Muncul Orang Lain Data Lain Semraut Silang Sengkarut Seperti Itulah Ya Kayaknya Ini Satu Modus Dengan Dulu Suara Pemilu Dulu Itu Soal Data Lagi Semua Modus Mirip Mirip Iya Aslinya Data Rekayasa Sudah Dibuat Dan Didesain Lengkap Struktur Aparat Yang Ada Pura-pura Suruh Kerja Tapi Hasilnya Tidak Dipakai Kecuali Nanti Ada Complain Hanya Data Yang Dikomplain Saja Yang Pura-pura Ditangani Hasil Semua Berjalan Sesuai Desain Iya Rezim Posor-posor Kurang Lebihnya Begitu Saya Sudah Paham Kemana Maksudnya Jadi Di video Yang Lama Sudah Kita Pernah Dimintai Data 300 Begitu Disetorkan Data 300 Yang Diterima Cuma 175 Dan 175 Diterima Itu pun Yang Dieksekusi Cuma 7 Orang Sileng Sengkarut Nah Akhirnya 300 Orang Tadi Ngamuk Semua Jadi Rakyat Ini Sekarang Diadu Domba Sama Lurah Diadu Domba Sama RT Ormas Ada Domba Rakyat Sama RT RW Diadu Domba Ancur Pokoknya Sekarang Masya Allah Wih teman Capek Kameramennya Capek Aku juga Semalam Gak tidur Masya Allah Sepet Mata Rasanya Ini pun Mudah-mudahan Manfaat Barakallah 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 Ini ada Songkok Baru Proda GN Harganya Rp50.000 Nomor 5 6 7 8 9 Dari Nomor 5 Sampai 9 Ada Masya Allah Dipakai Lebaran Bisa Nanti Diorder Kasih Nomor Handphone Baju Yang lengan Panjang Rp100.000 Lengan Pendek Rp75.000 Kalau Beli Satu Kodi Rp1.250.000 Ini Satu Kodinya Kalau Yang Lengan Pendek Sekitar Rp1.000.000 Mungkin Satu Kodi Rp20.000 Kalau Ngejar Rp75.000 Kalau Yang Merek Mizan Bagus Nanti Tak Tampilkan Video Promo Dilihat Menjelang Lebaran Kayaknya Bagi anda Yang butuh Baju Mudah-mudahan Informasi Ini Menjadi Solusi Amin Amin Balalamin Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh